Banggung Mata Najwa mempertemukan langsung Syahnas dengan Lady Nayuan Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan, mohon sejenak luangkan jari cemari anda untuk menekan tombol like, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan berita terupdate dan menarik dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjutkan pembahasan Viralnya perselingkuhan antara Syahnas dengan bintang FTV Randy Kiarnet memang mengundang banyak pertanyaan dari para warganet Dan tak sedikit netizen meminta pihak dari Mata Najwa untuk mengundang langsung yang bersangkutan Yaitu Lady Nayuan dan Syahnas dalam satu panggung Supaya masyarakat tidak merabah-rabah lagi dan supaya fitnahnya tidak melebar kemana-mana Ketika keduanya dalam satu panggung, apakah akan melemparkan kata-kata bedas atau malah saling memaafkan? Simak videonya sampai habis supaya kalian semua tidak salah paham Syahnas menangis terseduh-seduh ketika ditanya tentang perselingkuhan oleh Najwa Sihab Syahnas menyesal telah melakukan hal yang tidak terpuji itu karena telah mencoreng nama keluarga Terutama sang kakak Rafi Ahmad Lalu Lady bertanya apakah kamu sebagai perempuan tidak merasa sakit hati kalau posisi kita ditukar? Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, Syahnas meminta maaf kepada Lady Nayuan Tak hanya kepada Lady Nayuan saja, Syahnas meminta maaf Syahnas meminta maaf kepada keluarga khususnya suami kakak dan mamami karena telah membuat mereka kecewa Syahnas mengaku hilaf dan tak menyangka jika dampaknya akan sampai seperti ini Banana memberikan pertanyaan yang Syahnas sampai gelagapan mau menjawabnya Ya sebagai jurnalis yang profesional, Najwa Sihab sudah berpengalaman apalagi cuma perkara yang seperti ini Sejauh ini apa hubungan kamu dengan Randy Garnet? Apakah sudah pernah melakukan hal-hal yang tak pantas seperti hubungan suami istri misalnya? Nah disini tak hanya Syahnas yang menangis, Lady Nayuan juga menangis terseduh-seduh Lady mungkin merasa sakit ketika Najwa memberikan pertanyaan seperti itu Mana mungkin kita mau membagi cinta dengan orang lain apalagi sampai mendengar pengakuan dari yang bersangkutan? Disini Syahnas tidak bisa menjawab Lalu Najwa bertanya lagi, kalau tidak bisa menjawab boleh anggukan kepala atau menggelengkan Apakah kalian sudah berhubungan layaknya suami istri? Syahnas kemudian menganggu seperti meminta maaf kepada Lady Nayuan Sudah berapa kali berhubungan? Kapan dan dimana? Syahnas menjawab dengan terbata-bata ketika habis syuting FTV waktu di Labuan Bajo Berapa kali? Enam kali Dimana? Di hotel Kemudian Nana tak memberikan pertanyaan lagi dan break Semoga saja persetuan ini segera berakhir dan semoga pula mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing Tanpa harus mengorbankan buah hatinya Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh